hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin di video kali ini aku bikin garnish yang cukup mudah sebetulnya teman-teman ya nah tampilan seperti ini oke tanpa berapa lama langsung aja yuk kita ke tutorialnya jadi pertama di sini aku siapin adalah timun timunnya tuh ukurannya besar dan juga panjang gitu teman-teman ya Nah karena di sini tuh untuk bagian daunnya aku tuh pengen kelihatan dari arah luar jadi dibikin panjang aja pertama di sini aku ambil pisau garis yang bentuknya bergelombang gitu teman-teman ya pakai pisau garis ini cukup simpel dan praktis pokoknya teman-teman untuk teman-teman yang tertarik sama perlawatan dan pisau garis yang aku pakai teman-teman bisa langsung ke akun Instagram aku atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi siapa tahu nanti aku nggak lupa gitu kan ya untuk naruh linknya disitu lanjut kalau misalkan semuanya udah jadi bagian kulit dan permukaan yang nggak rata dikikis terlebih dahulu gitu teman-teman biar rata kalau sudah tinggal ditarik aja kalau kata bahasa sebenarnya mah tinggal didudutan udah langsung jadi gitu kan ya teman-teman untuk bagian tengahnya biar nggak terlalu kepanjangan jadi sini aku potong terbeda dulu nah kalau misalkan udah ini boleh direndam dulu atau misalkan mau disayat-sayat dulu seperti yang ditampilkan di awal jadi itu bagian tengahnya itu ada wortelnya ya jadi di sini maksudnya gitu aku taruh di pinggir dan juga di tengah untuk pinggirnya itu disayat-sayat dulu kurang lebih boleh 5 6 atau sampai 7 ya teman-teman kalau misalkan wortelnya nanti tuh terlalu kecil boleh banyak atau misalkan menyesuaikan aja lanjut untuk wortelnya setelah dikupas disini aku potong terlebih dahulu nggak usah banyak-banyak ini sekitar aku siapin dua ruas jari kemudian untuk permukaan luarnya kita bentuk seperti ini ya teman-teman jadi kayak dibikin kembang matahari gitu kan ya kembang matahari bunga matahari bentuknya terkurang lebih kirang lebih kurang lebih seperti itu kan ya Nah kalau udah dibentuk semuanya ini tinggal laku iris-iris aja garis ini juga bisa dipakai ya teman-teman maksudnya bisa tahan lama Nah kalau misalkan nggak ditaruh di timun juga sebenarnya bisa bagian tengahnya kita kasih lubang dan dikasih warna lain misalkan dikasih kulit timun udah langsung jadi gitu kan ya teman-teman Nah kalau sudah disini sisihkan dulu untuk timunnya kita ambil kalau misalkan timunnya masih basah jangan lupa kita keringkan dulu menggunakan tisu atau serbet jangan sampai ditaruh di timun dalam keadaan becek gitu kan teman-teman ya nanti nasinya tuh jadi nggak enak lanjut kita taruh seperti ini dari arah kanan dulu biar mudah untuk apa namanya tuh eh apa layer berikutnya kita taruh di atas wortel sebelumnya gitu hasilnya seperti ini ini sisa tiga lagi mau aku taruh di bagian tengah karena disini tuh kurang lentur jadi disini aku kasih garam dulu supaya lentur kemudian kemudian diamkan dulu sebentar untuk bagian tengah timunnya kita kasih ruang lagi yang agak lebar supaya nanti wortelnya bisa kita taruh disini Nah kalau semuanya udah siap tinggal dipasang aja Oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah nonton video ini sudah support channel ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya Terima kasih bye Terima kasih telah menonton!